Berlima tuh, emang dari awal berlima atau ada yang gabung atau yang ada yang dikeluarin? Kalau yang dikeluarin gak ada, tapi ada yang memang keluar dulu sebentar Keluar dulu sebentar, masuk lagi Siapa itu? Inilah berdua Lu kan pasti punya momen dimana, hari ini gue mau kesini, ah baju gue yang ini yang ini, ada kan? Gue kayak, ah hari ini mau kerja nih, buka set Mana baju gue ya? kata gue Gak ada Dan anjing dipake 8 sampe 10 8 sampe 10 game Dan insya Allah akan ngakak sampe 2 jam lah Amin Dan katanya kalo bisa pegangan terus di bangkunya ya Betul Karena tsunami-sunami tawa Diiket kan, diiket gini nih, takutnya kan mukul-mukul temen Kejar, kejar setoramu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Semoga gelamu Menggapakan tuahnya Gini bang Gini bang Gini 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 Gaman lah ya Gaman lah Alika emang rumahnya dimana? Rumah Di Kuningan Taman Rasuna, apartemen Oh yang di Bangunnya dia udah diusir sama ini Gak diusir dong ending, saya emang keluar dari rumah Sama kartu keluarga Masih bolak-balik dong? Masih Minggu kemarin ada gak pulang? Engga Ngapain? Disini kerja Ngapain? Gini lama lu Disini kerja Jadi ada jeda untuk mikir Gak lagi mikir, kemarin ngapain juga ya? Belum inget loh Anika umur berapa sih kan? 40 Oh boleh udah banyak malah Meseng aja Gak keliatan nanti udah makin 60 Oh putih terus ya gitu Dibikin awal aja pak Kira itu di Gajar Pranowo lu tadi Mereka sering pernah 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 dia jakin itu Nge MC sama Gajar Pranowo Pernah Nge MC bareng? Di Semarang kemarin Bareng udah? Iya sama Gajar Pranowo Serius ini? Serius demi Allah Orang langsung bingung dong Nge MC Nge MC Sama Pak Ganjar Iya Acaranya Pak Ganjar Lu lempar-lempar jok gak? Lempar-lempar jok gak? Iya Enggak lah Masa enggak? Timis-timis Kenapa kasihan ya? Iya Saya mau nge-charge hape nih gitu Nge-charge hape karena suaranya 60% Eh 16 Udah tebelin Ya Allah 17% Oh 17 Udah ngobrol aja begini-gini Udah mulai belum ya? Udah mulai Udah mulai Ya anjing Gak anjing Orang yang gandar Yang tadi ada jadinya Oh baca Bangun Dari ini kosong ada masuk salah satu tuh udah masuk Orang udah nonton Udah Termasuk istrinya? Termasuk istrinya Makin banyak yang tau Termasuk masih tinggi dan tadi Masih bisa makan kacang normal Ya suurin berani Kalo-kalo tinggi tuh gak Gak bisa makan Gak bisa punya banyak karyawan Gitu ya Ya Allah Ya Allah Make day nih Bang Dika Improv Indo Ya 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 Sudah berapa tahun Improv Indo? Apa vakumnya? Oh iya ya? Dia sempet vakum ya? Bukan sempet kan Vakum lama Dia gak ada Dibentuknya tahun? Dua ribu Tiga belas Dua ribu tiga belas Dua ribu tiga belas Dua ribu tiga belas Dua buru stand up tiga tahun tuh Iya betul Dua ribu tiga belas Kita udah kepikiran Tarunya mau kemana gitu nih Kita nih gitu Kalo komik gak laku Udah gabung di Improv Indo Eh Improvindonya gak laku Sama aja ternyata Tadinya mikir kalo misalnya kita gabung jadi makin rame Alhamdulillah Tidak Tapi jadi influence anak-anak dulu Akhirnya bikin grup juga Iya Gitu kan Sama jadi mulai rame Di open mic Atau gak di acara stand up Banyak improv Betul Improv game kan Game-game sekalian yang unik-unik itu Kita juga kan nyontek kan Hah masa sih Nyontek kita juga cuman kayak Apa ya Itu dari mana kan Ngambil ide Kita rubah dikit Gitu Gitu Ini jadi kalo lu tau Buku improv tuh Game improv ya Ada sekitar Seribu Oh ada bukunya Ada bukunya ada pak Oh Seribu buku Hah? Seribu judul? Engga seribu orang Game-nya cuman satu buku Ngapain seribu buku Rame banget ini Ngapain seribu buku Gimana di bukunya ada seribu Games-nya Games-nya ada seribu Banyak-banyak Banyak-banyak Yang udah kepake 5 Masih banyak Susah Masih panjang Masih panjang ceritanya Salah aja kalo si improv tuh ada short form Ada long form namanya Oh Gitu Bedanya disitu lah Oke Yang biasa kita mainin tuh Yang short form pendek Iya 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 Yang lu liat di TV-TV lah Yang gini siar kayak gitu tuh yang pendek-pendek Yang pendek tapi bisa dua kali games gitu Ya gitu Yang panjangnya bisa dibikin jadi sejam Pernah main? Pernah gak? Belum pernah Belum pernah Ada Kang Isman ya Dia berapa aja? Kang Dani Kang Dika Kang Isman Kang Isman Reno Mosidik Berlima tuh Berlima Emang dari awal berlima Atau ada yang gabung Atau ada yang dikeluarin Kalau yang dikeluarin gak ada Tapi ada yang memang keluar dulu sebentar Keluar dulu sebentar Masuk lagi Siapa itu? Ini lah berdua Itu mah terpaksa ya Berapa itu? 2019 2019 2019 Pas mau show Kitanya keburu show di dalem Menghibur para pejabat dari kepolisian Memang waktu itu butuh hiburan banget Eh kita butuh hiburan ya You nangkep You nangkep lagi You nangkep Kayak kesannya Apalagi yang kita lakukan ya Berarti basicnya setenap Indo-Bandung ya Kang? Iya basicnya Berarti obrolan komunitas aja tuh sebenernya Iya jadi waktu itu tuh sebenernya Mau yang mikir kayak Ini kita ngapain ya open mic Tapi Diisi sama apa lagi Biasanya kan cuman stand up Stand up Ah coba nih gue punya Gue baru dapet buku Kita main game improv Ya udah dicobain tuh Pas setiap open mic Naik anak-anak cobain Main improv Main improv gitu Ternyata kena Ternyata iya malah lumayan Jadi ada selingan kan Kalau stand up terus Kadang orang juga Ya itu kan udah tahun ketiga Udah lumayan hafal kan Iya Biar ada uniknya apa bedanya Cobain game improv gitu Jadi dulu tuh Kita tuh dulu grup-grup improv ini tuh bahkan punya kerjaan itu kayak Ngetrainer karyawan ya Oh iya Oh pernah juga gitu Pernah Dari game improv ini tuh bisa bikin karyawan lebih bisa komunikasi Lebih bisa di sosialisasi Lebih seneng dateng ke party gitu Tapi gak ke kantor Jadi kantor malah males Ah apain sih ke kantor Iya karena kita ajarin cara meracik Amer Improvisasi cara meracik Amer Kayaknya terlalu improv deh kayaknya Itu kayak outing-outing itu pernah gak diundang? Itu Kita tuh bukan ke outing Biasanya ke gathering kan Ah gathering iya Ke gathering tuh Kan biasanya suka ada game team building Biasanya kalo pagi-pagi bikin team building gitu Nah kita tuh Masukin game improv untuk jadi team building Jadi gak usah perlu ke hutan pinus gitu Camping gak usah Dateng di gedung, main di gedung gitu Bahkan ada waktu show di Chomika ya Yang sekarang udah ada di Chomika.id Di platformnya Chomika Itu ada yang komen kayak gini Si anjing ini mah game-game gathering Tapi lucu banget ya Tapi memang iya Iya kan Iya ini bener Tinting kalo misalnya lagi Event gathering pasti ada itu Jadi lahan pekerjaan juga buat improvindo kan Iya Rumayan Dan ini setelah berapa lama vakum? 2019, 2019 2023 berarti ya Oh berarti ada yang masuk Terus dibekukan lah improvindo ini Sebenernya pas dia masuk Amareno masuk Kita tuh udah kerjaan Nah terus gimana dong? Ah bodo amat Tapi kita kerjain aja Bagian dia masuk duluan Udah cabut gitu gak Emang lu mau nyusul? Gak 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 Kita jadi ngomong duluan Saya rabat Kan dia udah masuk Kita gak mau masuk Tapi ya lu juga sama paling ke pengadilan juga Cuman beda kasus aja Bagus Leper terus Orang sudah lama lu Sudah lama? Lama-lama menikah? 13 tahun Ya lama sih Lama banget Sudah melewati fase 10 tahun? Sudah 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 mulai tenang Santai stabil gitu Gak juga ya? Itu dia malah nggak Kalau Kang Dani sudah berapa lama menikah? Usahanya baru dari 2016 2016 Eh 2015 Ya 2015 Ya udah lupa kan? 8 tahun lah Udah lupa Ya namanya juga Apa ini? Minum Sambil bakar Minum di bakar Minum di sini Minum di bakar aja Jadi air panas Dibakar terus biar ngebul 8 tahun Lu berapa tahun? Gue masuk 10 tahun Lebih lama lu ya? M-m Gue 2015 Oh iya gue pasti inget Anak lu lahir duluan Baru anak gua M-m Bareng tuh Betul Bikinnya nggak kan? Kita beda ya? Beda lah Anjing 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 Udah liat lagi si bangsa Udah liat dari Patrick Anjing Jadi gue ada Gini nih Kok bisa? Ih sumpah lucu banget dah Kok bisa? Enggak jadi ada konten ini kan? Demutnya serangkangan Banyak 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 Sama Onat Sama Coki Menyelam lebih dalam Nah gue tugasnya itu Mencoba semua hal Yang mereka pikirkan di kepalanya Coba lah Membesarkan Membesarkan Iya Dan gue korbannya Besarnya tapi Tidak Malah dipegang-pegang aja Ini tuh Semurut gue baru dipegang sama laki-laki tuh Di apa ini? Dipijit-pijit gitu Oh Dipijit-pijit Itu beda dong Itu udah beda tuh konteksnya pak Yang parahnya adalah Gue kan dipijit-pijit Kalo misalnya satu ruangan sama dia doang Oke lah ya Klinik lah gitu Nah ini nih tonton Amma crew Amma kamer Ada Patrick lagi Yang ketawanya What? What? Apaan itu? Ini direkam kan? Direkam Buat konten apa? Lucuplix Lucuplix Oh Nanti keliatan dong intinya Kliatan Wih Di highlights Keren Jadi satu layar itu adalah Gokil Gokil Nah itu Kan biasanya kayak gitu-gitu kan Netflix Kita langgaran kan 75 ribu doang Ini Lebih murah Karena kecil Enggak kan Dhani pasti Dibayarnya mahal banget buat tenterado Harusnya Kota siapa? Kota siapa? Anda dedikasi ya? Dedikasi ya Untuk MLI mas saya dedikasi Oke Gue juga anak MLI dulu Keluar cepet tapi Lama sih keluarnya, gue sih cepet sih keluarnya Gak apa-apa kalo buat itu keluar cepet gak apa-apa kan? Iya Tipislah Oke Lu gede tapi keluar cepet Enggak Dua menit Itu pun cuma Kayak ngetes doa Akhirnya Ibrovindo tour nih Bang Pres Oh ini motur Tur bro Berapa kota? Tiga Empat, empat sorry Empat, empat Jogja, Surabaya, Bandung Jakarta Jakarta Kota pertama? Bandung Tanggal? 25 25 ini tayangnya kapan? 26 26 26 Kasih Ayo besok 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 Di kerjain hari ini Gak semua ada gathering Jangan anda anggap bahwa kita tuh tour sekalian gathering dari kantor mana gitu Kalau di Bandung ya tanggal 25? Di Bober, tempat lahirnya Improvindo Oh di Bober Cafe, Jalan Riau Legend banget ya, itu mungkin satu-satunya tempat open mic yang belum bangkrut ya waktu itu Kayaknya tempat open mic orang rata-rata karena udah lama banget kan Karena open mic ya Legend tempatnya, lahirnya para star-star Tempat drama-drama ini Drama-drama Bandung Drama-drama Bandung, Gian Gepamungkas Gepamungkas Bang Dias Ini udah mulai beda nih Gua kan dimotin anak-anak kembali Tempun yang nikah yang beda Karena gua tau arahnya kemana sebenernya ini Kita giba aja seru nih Jangan sudah gua berteman baik sekali Sama? Gua netral Oh iya sama? Sama G Dari yang disebutkan tadi Nama nyambil yang lain Gua sama Kang Dias sering berhubungan kok kita Ya iya 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 Kan pernah jadi manager gua juga di MLM Tempat tempat Bagus Oke lumayan Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Lo yang mulai anjir Lo yang mulai Lo yang mulai Dia di empat kota Bandung duluan di tanggal 25 Terus? Terus abis itu ke Surabaya Tanggal lu lupa nih? Lupa pasti Jogja dulu Jogja dulu Jogja dulu Tanggal Anda terpaksa ya tur ini ya? Hah? Anda terpaksa ya? Saya lupa Saya nggak Saya ngikut Jogja Jogja tanggal? 28 28 Juni Lanjut Surabaya? Juli 27 Udah itu aja? Jakarta 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 final tanggal? 20 Malah sebelumnya Jadi kita tuh ngebikinnya Bandung, Jogja, Jakarta baru Surabaya Kenapa Surabaya terakhir? Karena memang nggak ada jadwal lagi Kan jadwal itu ngikutin jadwalnya Dika yang begitu padatnya loh Bapak podcast Indonesia ini luar biasa banget Betul, 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 betul Hormat, hormat Betul, betul Legend Radio Gantem Dika lagi siaran juga kan Ganti-gantiin Ganti-gantiin Penyiar infa tetap saya Jadi penyiar infa tetap Soalnya pas lagi dengerin Radio Gen pasti suara Kang Dika tuh Nah dikit-dikit aja pak sekarang Enggak, terus-terusan Oh iya? Emang salah ngulang Kang Dika nggak pernah dengerin ya? Parah lu, parah lu Benci sama Gen ya? Benci lu sama Gen Enggak, nggak usah gitu dan Nanti jangan premin-premin saya dong Tiba-tiba jadi benci sama Gen Nah dan ini kan Kenapa bisa kesepakatannya bikin tour lagi? Apa ya? Sebelumnya nggak pernah tour ini? Pernah Oh pernah dulu kita bahkan Pertama kali tour keliling dunia ya? Eh Asia ya bukan dunia ya? Asia ya? Oh masnya halo nih mas! Masnya halo nih! Asia Asia Anjing ya Mas Mas Asia Asia Masnya ketinggian banget masnya Asia Asia Dunia Asia kan dunia kan? Iya kan dunia Bener Bener Tapi Asia kan juga bang Pras Asia Tapi bener Asia? Asia ya bener Singapur Wish Thailand Eh Thailand nggak sih? Enggak Enggak Malaysia Cuman Malaysia Singapur aja Thailand nggak baik Thailand waktu itu gue ngembi sama dia Iya men Nadanya itu loh Ngepengi Oh kenapa ya bang Lega lega Alisara lega Astaghfirullah Cuman di Singapur sama Malaysia waktu itu Ya cuman rumayan dong Berapa titik ya Malaysia tuh ya? Malaysia tuh Tiga hari Tiga hari? Tiga hari Tiap hari manggung? Tiap hari manggung Bahasa Inggris kan? Enggak Melayu Kita pakai bahasa Indonesia aja Mereka lumayan Takutnya mereka nggak mampu bahasa Inggris kita kan? Bener Bener Dan mereka juga nggak mampu ngedenger bahasa Inggris kita juga kan? Iya Mereka juga tidak mampu mengerti apa arti Apa arti kamu disini? Seber Apa gua malu? Oh berarti ada di jaman itu ya maksudnya lagi Bagus-bagus Lain perjalanan stand up in Enggak sih nggak bagus-bagus amat sih Improv Indo Nggak bagus-bagus amat Nggak bagus-bagus amat Waktu di Asia Ya tapi kan Kenapa curhatnya gitu Bukan Pak mohon maaf pak Orang tuh promo tuh mau bagus-bagusin gitu ya Ada kesini-sini Ya kita nonton juga Memang sih Karena saya waktu itu baru kali itu Di Malaysia Ada yang kesinggung Oh Gara-gara materi gua Yang mana ya materi? Banci Banci Udah pernah belum yang kesinggung? Banci Malaysia Dari sebanyak ini lu stand up banci-bancian di Indonesia Ketanya di Malaysia Di Malaysia Gitu ya Gitu ya Banci tersinggung itu dua kata lucu ya Ada Ngondek Ngondek tapi marah gitu Dia nonton kayak Tapi orang Malaysia Abis itu dia sempet ngobrol nggak? Gitu ya mak Kaga langsung cabut ya Cabut tapi jambak dulunya anjing Kenapa? Gak Karena gua benjar-benjaran gitu kan Benjar-benjaran di banci-bancian Iya Banci-bancian Gak kan buju anjian Iya iya Padahal Nika anak motor kan? Iya Paling banci tuh diantara yang lain Pasti dong Sampai sekarang Ibu-ibu dan mawanita sih disitu Malahnya retak hubungan rumah tangga tuh Karena tidak mungkin Satu rumah tangga ada dua perempuan Tidak mungkin itu Beli tiketnya dimana? Buat tour ini Comica.id Comica.id Berarti Comica nih yang jalanin ya Ya udah lama Comica kita Keren lah Comica tuh Keren banget Oke kerja sama Kenapa tidak MLE Kenapa? Kenapa tidak MLE kemarin Lah Mek kenapa ke Comica Lah lu panggilannya Mek? Mek Kalau sekali Kalau dua kali Enak Ya gitu lah jok-jok improve Berarti beli tiketnya di Comica guys ya teman-temannya Buat di Tix Oh di Tix 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 Comica ID Tix Comica ID Harga tiketnya 150 kalian bisa mendapatkan 4 jam show ya Pras Pras Jangan ngebebani 150 lah Pras Entah orang datang ke sana nunggu udah 2 jam Enggak 2 jam lagi kita loh Kita udah nunggu 4 jam Enggak Pras Berhenti di Bandung Tur Apa katanya 4 jam Cuma 2 jam juga Enggak Lu udah pernah main improv kan Pras? Udah Ngebul gak parah lu? Iya sih Parah sih Panas banget parah Dek-dekan tau diajak main improv indo itu Mereka kan sudah biasa Sadek Kayaknya dulu sering banget waktu di Super Kompas TV Iya betul Super Kompas TV Abis stand up kita pecah disuruh naik lagi Main improv Kalau gak lucu tuh lupa orang dengan pecah lu tadi tuh Sia-sia Tadi lucu dimain gini Tolong Sia-sia 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 Iya betul Salah satu perjalanan improv indo yang cukup dasyat menurut gue sampai ke Super dan segala macem Rutin sekali Iya betul betul Dari Mcdanney gimana perasaannya? Apa? Tur lagi? Ya Alhamdulillah maksudnya dengan ketemu lagi terus ngumpul lagi bareng Mo Siddiq, Isman, satu panggung, satu apa istilah Satu community lagi di improv ya seru aja gitu Menjauhi gue dari narkoba lah Semuanya dia gitu juga tuh Gue masuk MLI gue jauh dari narkoba lah Ternyata deket banget Lebih deket Lebih terlindungi sih Di belakang Mo soalnya Serunya tuh apa ya Karena kan ketika misalnya penonton tidak terlalu banyak pun Kita menikmati aja di panggung bareng-bareng gitu ketawa bareng Kalo ada yang tolol ditutupi sama yang lain ketolol lain jadi lucu gitu Gak tolol sendiri gitu Bareng-bareng tolol Improv indo tuh berarti kalo improv itu latihannya Nongkrong aja ya Ngobrol aja gitu ya Kang ya Iya ngobrol aja gitu ya Kang ya Atau ada teknisnya sendiri Kalo bedanya mas Tena pun lidi Latihan nongkrong doang tuh gimana? Gak maksudnya Giniakin ngobrol gitu loh Nongkrong kan bisa positif Kang Bisa tapi Tolong dong Yuk kita nongkrong Nah nih kita latihan nih Gitu Latihan nongkrong nih kenapa latihan Nongkrong aja kali Beban setiap nongkrong Nongkrong yuk Gak diajak lagi Dijebak Dijebak Gak mau tiba-tiba Mau capek tidur Tidur gitu Suruh improv tiba-tiba suruh improv Tapi ada latihan Ada ada Drilling disebutnya itu drilling Untuk Ini aja cepat berpikir gitu Bagaimana cara cepat berpikir Mengeluarkan kosa kata yang Yang Akhirnya jadi sesuatu yang patah Dan itu lu banget tuh Iya sih Lu ngerasain gak sih Otak lu tuh lebih cepet Di atas rata-rata dibanding komedian-komedian lain Wow Serius gue Wow Bahkan setelah Setelah dihukum lho Walaupun setelah dihukum lho Bahasa dihukumnya ini lho Setelah ditegur Sama sipir Risik Si Tegur sama sipir lagi Risik lagi Iya kan Gimana gang Siapa yang paling cepat otaknya buat improve Iya Dia lah Nah kan Sama dia Jadi kalo improve gak ada kita berdua Yaudah bubar kayaknya Enggak mas Masnya mulai-mulai sombong Masnya mulai sombong Masnya mulai sombong deh Saya gak gitu Enggak gak Gue kan cepet Cepet berpikir tuh Karena ada jeda kan Ada jeda Kalo kita kan berlima Jadi Tempat mikir dulu nih Mana yang pas untuk dikeluarin Mana yang Udah keluarin aja dulu Nanti kan dibantu sama temen-temen Gitu Jadi terlatih disitu Terlatihnya itu karena sering MC Atau Karena apa ya Kebutuhan kali ya Gak dong pasti berawal dari suka kan Ya Suka aja maksudnya kan gue tuh suka Ngumpul gitu orang lain Tapi walaupun gak yang Eh nongkrong yuk Kadang gak mau gitu Tapi kalo ada satu kerjaan terus nongkrong Seneng banget gitu Ada disitu Jadi kayak Maksimalin aja keluarin semuanya Walaupun kadang yang dikeluarin Tiba-tiba klarifikasi Garang-garang nge-DJ Gara-garang nge-DJ Gara-garang nge-DJ Gara-garang nge-DJ Asya Allah ilang Maaf Maaf, ya. Tolong, tolong, tolong. Udah berapa kali, Kang, klarifikasi seluruh hidup? Dua. Dua lah. Dua lah. Dua lagi. Yang kelelah itu berarti ada lagi, kan? Tapi Kang Dika yang lurus-lurus aja ya, kita tuh gak pernah liat dia masalah apa-siapa, gitu. Masalah sendiri aja saya, Mas, sekarang, kayak kehidupan sendiri. Masalah banget. Pernah gak, Kang, klarifikasi-klarifikasi gitu? Alhamdulillah, janganlah. Lakukanlah, saya udah amit-amit. Jangan, jangan. Anak saya yang ngeliat saya bebancian aja, saya udah shock. Iya, anak sekarang udah berapa muda? Anak mau SMP. SMP, bro. Itu ntar lagi udah nonton PWK, ya? Sumpah. Makanya, jangan kan gitu, Pras. Gua sekarang nge-podcast aja temen-temen anak gua ngedengerin. Ya Allah, bapak lu lucu banget. Bapak lu bencam, bapak lu bencam, bapak lu bencam. Coba bayangin, apa perasaan lu, Dik? Pras, ketika anak gua datang ke sekolahnya, Bapak lu bencam. Bapak lu bencam. Jangan berantem sama dia, nanti benci datang. Gak apa-apa, benci asal gak keliatan konten. Anjing. 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 Yes. Ngetawain anak Kang Dhani nanti. Lu ada gak sih, Kang, kepikiran begitu-begitu, Kang? Ada, tapi yaudahlah. Sudahlah, bapaknya kerja ya. Tau lah, walaupun nanti dia ketika temen-temen yang ngetawain bapaknya, dia pun ikut ketawa kan. Iya, iya, iya. Dan ini anaknya berapa? Mas kecil, 8 sama 5. Sama kayak gua. Gimana tuh kalo tiba-tiba dia udah sampe ke... Cewek lagi dua-duanya. Iya, cewek. Emang gila apa, papa? Om. Tau gitu-gitu tuh. Udah mulai gak diakuin ya kayaknya. Engga, yang lucu kemarin, baru kemarin banget. Tiba-tiba gak tau nih, umur 8 tahun, pertanyaannya kayak gini. Bapak tuh nikahnya telat ya? Eh anjing anak, 8 tahun lagi. Kenapa emang? Engga, soalnya anaknya masih kecil bapaknya udah tua banget. Serius, Kang? Iya. Mau gua... Anak sendiri. Anak sendiri. Anak sendiri. Om pukul ini. Om gak biayain lagi om. Sini om pukul, jangan bilang sama mah ya. Padahal istri, jangan. Kalo tiba-tiba anaknya, Apa? Password Lucuflix apaan? Gimana gini? Dilihat. Dilihat Lucuflix. Iya diliatin aja. Harus tau bapaknya ya kondisinya kayak gitu. Harus terima gitu. Tiba-tiba aku tidak mau lagi jadi anakmu, karena kamu kecil. Gak ada. Gak ada konsep keluarga gitu. Gak ada. Kecil-kecil juga udah jadiin elu. Dua. Kecil tuh dua. Dulunya kegini makin kecil. Terus ke dua. Kepoto terus. Kepoto terus. Abis, abis, abis. Makanya anak istri gue gak mau punya anak lagi, takut gue ngecilin lagi. Setiap bikinnya berkurang. Aneh. Yang paling pertanyaan berat adalah, gimana kalo anak gue ngeliat berita-berita tentang gue, itu aja sih. Yang kemarin. Yang kemarin. Iya ya. Walaupun udah mulai gini ya. Lu tuh papa kerja ya, tapi kok kayak di penjara gitu ya. Iya memang syuting itu tuh scene-nya di penjara. Syutingnya panjang. Panjang sebulan. Iya. Syuting fixerem nak. Emang fix itu. Fix banget itu. Itu sih. Sudah lama kan keluar dari jeruji-jeruji itu. Hmm. Dan ada MLI. Hmm. Betah? Betah lah. Karena kayaknya jadi rumah kedua aja. Walaupun ya setiap manajemen ada problematiknya ya. Ya sama aja udah. Betah aja. Hmm. Rumah kedua MLI? Rumah kedua MLI ya. Gak mau ngomong-ngomong iya. Nakut istri gua denger lagi. Tapi setidaknya sipir yang di rumah sekarang bisa dipake. Hahaha. Hahaha. Yang di sana mah gak gak bisa. Bisa kepikiran loh. Hahaha. Gue pake sipir loh. Jika seandainya. Hmm. Ada manajemen. Hmm. Yang ngelirik. Kam Den. Hmm. Buat. Gabung. Hmm. Dengan tawaran yang lebih menarik. Yes. Ambil. Hahaha. Rumah kedua gua. Apa itu loyalitas? Apa itu loyalitas? Gue bikinin program. Hmm. Terus. Ada gaji bulanan misalnya. Udah ada program. Gaji bulanan. Yah. Apalagi lah. Hahaha. Gak lah. Gue orangnya bukan kayak gitu sih. Hmm. Gue mikir dulu seminggu paling. Hahaha. 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 Jika seminggu lagi. Sorry bro Patrick. Sorry Patrick. Hahaha. Engga tapi akan menjadi berat karena. Patrick. Dan itu orang-orang baik semua gitu. Dan satu sisi lu mikirin keluarga juga gitu. Gue gak mau jadi orang yang. Lalu pindah-pindah hanya karena materi gitu. Ya. Eh. Kalau Kang Dika emang gak masuk manajemen? Ada sekarang. Sama si Diki. Diki hiburin. Oh hiburin. Seru-seru manajemen. Seru-seru. Seru-seru. Cuma berdua. Cuma berdua aja? Tadinya sih banyak. Tadinya sama ayah Rahman. Iya. Rahman Afri. Terus sama Tommy Babak. Sama Yudha Beraja Musti. Iya. Terus gue sama Diki. Berlima tadinya. Pam pam pam. Ilang. Ilang. Ilang sisa berdua. Ya mungkin Andi gak sanggup ngurusin kita semua. Tapi seru gak sih? Seru. Udah. Ya namanya juga seru. Udah berapa tahun bang? Barulah. 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 Dua. Dua tahun. Sebelumnya pernah sendiri gak? Selalu sendiri gue. Baru ini nih? Baru ini lagi. Engga. Setelah dari. Keparhan. 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 Farhan Manajemen. Ya ya ya. Jadi si Improvindo dipegang sama om Farhan. Dimanajemenin. 2013 tuh. Ya. MacDanny lagi ngisep-ngisepnya tuh. Oh lagi. Ketemu sama gue. Pras. Mana Pras. Wow bibirnya gini-gini bro. Mukanya Harlem Shake. Nama kan lu juga lagi. Ya. Nama-nama ya. Salah. Gimana? Ya kam. Halo guys. Acum. Mantep dhe. Seru banget. Nah kai lagi pake. Astaga lu apa sih. Ya Allah apa sih. Ya Allahates. Karena ini pernah dipijitkan. Bener. Dis, nih. Kenapa aku puntur? Kalau ngomongin pijitkan itu sempat bikin konten pijitkan. Dia di Madura tuh... Enggak, enggak, enggak pernah, enggak pernah. Enggak, enggak, enggak. Sampai ragi itu buka dia. Sumpah dan segini. Besar. Kakinya. Iya, ini segini. Kakinya jadi segede gini. Tandinya panjang. Panjangin. Panjangin. Kemarin tuh siapa bintang tampunya ya? Ada G. Enggak, enggak. G Pamungkas, bahasanya tentang titik. Episode selanjutnya masih dibahas lagi titiknya. Panjang juga titiknya. Enggak, aku puntur. Karena aku puntur. Enggak, aku puntur. Enggak, aku puntur. Enggak akan bisa disapu lagi. Orang udah nonton lanjutin lagi dari episode sebelumnya. Iya, karena aku puntur. Terus pijat lah. Lu yang pijat, ya? Karena aku... Observasi, observasi. Saya ada observasi sama teman-teman komik. Dia enggak mau sendiri ya, Cing. Dia enggak mau sendiri. Gitu. Udah gitu. Ntar gampang, dek. Kenapa? Dinawarin gua. Segini ini jadi segini lah, minimal. Lumayan. Berhasil enggak, Mas Arief? Berhasil. Karena aku udah tahu tekniknya. Aku pun turis, jadi aku tambah-tambahin gitu banyak. Jadi kemarin kan belum selesai sebenarnya, Arief ya? Pengobatannya belum selesai. Pengobatannya kan di sini, bintang tamunya, Pak? Enggak, belum selesai. Pengobatannya juga pengen tahu. Ini enggak semua lah, bintang tamunya enggak semua nih. Jadi, biar lebih detail. Mampus. Jadi kan itu dipijat. Itu berapa senti dia naik? Ada agak... Misalnya kita 3 senti lah. Nambah berapa? Nambah berapa? Tadi kan punya... Segini lah. Gini. Nah itu enggak... Serius. Cuma nama kembung doang. Jadi ngebiginya doang kan? Gimana sih? Ini pokoknya ada kan? Naik. Ada naik. Columnnya bertambah gitu-gitu kan? Oh iya. Kan namanya dipijatkan gitu. Bisa itu tuh beneran. Ada kadar luasannya enggak? Bisa nyusut lagi enggak? Ayo ayo ayo. Kenapa jadi nyobakan dia? Kalau gue masih oke. Dhani. Dhani coba di situ. Enggak, tapi gue enggak enggak insecure dengan titik gue itu. Yang penting dia hidup. Hidup. Yang penting. Yang penting titiknya hidup. Jadi jalan. Kadang-kadang dia tidur, titiknya jalan. Aduh. Aduh. Gimana ya? Padahal gue pernah gini. Gimana nih? Nge WA. Nge WA. Pucal dulu. Ini titik pucal gimana? Bisa nih. Dia kerjaannya nyundul doang nih. Oke Arif. Ada fakta-fakta. Fakta nih. Ini buat improvindo ya. Yang pertama dari... Fakta dari... Buat Kang Isman. Kang Isman kalau stand up, bibirnya ujungnya putih. Fakta itu. Aduh. Dia lagi. Dia lagi. Dia lagi. Aduh. Ya kayak kita kalau stand up ngebom. Dek-dekan. 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 Tapi bener lagi. Fakta nggak itu? Iya bener. Iya bener. Dia itu sebenernya lagi ngunyah. Ini. Pil apa gitu. Di rumah. Gue sering liat lagi. Iya. Karena kan Isman. Isman kan cukup lumayan gini. Kalau improvindo kadang-kadang ada act out juga. Betul. Ada act out. Nggak hanya ngomong gitu. Berpikir cepat. Iya. Nah kan Isman suka panik. Dek-dekan. Jadinya gitu. Grogi. Grogi. Itu kalau panik terus keluar taring dong. Enggak. Kalau panik terus. Bebusap ya. Panik. Panik. Dia lagi gue sering liat. Isman panik. Aduh. Pernah kalian bahas nggak sih? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Parah deh. Makanya gue kaget. Kalian yang jahat dong. Kalian yang jahat. Kan kita temen kita. Iya. Lu liat langsung kan. Lu nggak mau gini. Gitu. Enggak. Sedikit sulit tuh. Enggak. Keinginan untuk gini. Dengan keinginan untuk. Beda TV. Enggak. Kalau latirnya kan dia nyaman dengan itu. Jadi kelas gini. Apalagi lu gitu. Ini punya gue diambil lagi kan. Ambil lagi. Ambil lagi. Ambilnya orang ya. Aduh kalau nggak enak bisa tepon Goklin tuh. Dibersihin. Dibersihin. Tiba-tiba dateng-dateng Bapak Goklin. Mau nap. Hangis man. Ya saya bersihin. Tiba-tiba. 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 Tapi semoga kalian semua nonton juga ini ya. Tiba-tiba. Ini beneran. Belum pernah dibahas sama sekali. Lu berani banget. Senior loh. Senior loh. Tapi bagus loh. Enggak cuma karena. Udah diomongin anak-anak. Enggak. Mau wakili aja ya? Mau wakili aja. Mau wakili. Lu jadi corongnya aja ya. Iya kan dulu kan ikut cuca kan. Sering liat gitu. Mewakili dan mewakili juga anggotanya sendiri. Kita kaget loh. Kita kaget loh. Kita kaget loh. Besok kalau magung suruh pegang minum aja terus. Kan kita kadang kering kan disitu. Kalau enggak gue buat lap deh ntar lah. Bawa lap. Jadi tiba-tiba. Oh iya. Wah iya mano. Iya ya. Seolah-olah tidak melakukan apa-apa gitu. Dianya. Apaan sih? Putihnya binang. Putihnya jadi banyak aja. Udah gitu kering. Astaga. Ini berarti solusi ini. Comika. Pakai Raiders. Lip balm. Waduh. Lip balm. Lip balm. Itu gak ada itu dari dalem bro. Bro dari dalem bro. Bukan bibirnya yang terung. Grogi. Grogi. Udah lah ciri khas orang jangan dihiniin. Kan ada yang kering. Kalau grogi itu kering. Dinempel. Intinya kering pecah-pecah. Nah kangisman termasuk yang kebanyakan air liur. Betul. Kebanyakan air liur. Nah kita tuh takut. Takut ngingetin takut ini. Berbisa soalnya. Pinsan. Masih gini. Gak ada yang manggung. Gak ada yang manggung ya. Berbahaya itu. Lanjut. Masih kangisman mau? Gak ada yang manggung. Biasa sih ini. Kangisman masih konsisten main pokemon. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Main pokemon- pokemon nanggep-nanggep itu. Jalan-jalan. Kita pernah waktu itu di satu event. Di daerah Tangerang. Kita lagi mau manggung. Briefing. Briefing dulu. Eh berani-berani. Mau ngumpul nih. Ntar main gamenya adalah ini-ini. Tiba-tiba. Ntar ada pokemon bagus nih. Terus ke bawah jalan. Dia jalan. Dia jalan masih nyari pokemon. Wah pokemonnya bagus nih. Gak peduli. Gak peduli. Tapi itu udah lama banget kan. Iya udah lama banget. Spiral dulu kan sampai membahayakan gitu kan. Iya. Karena banyak yang ini. Meleng ya. Iya. Itu tuh katanya pokemon go. Gak jadi tutup. Karena Isman masih main. Iya. Respect sama Isman. Respect bro. Masih respect sama Isman. Karena dia masih main. Pokemon go masih ada. Masih ada. Terus dengan Isman main. Ininya budi-budi. Enggak. Dia nyarinya. Pokemon mana yang sampingnya putih. Bagus nih. Ada yang sampingnya putih. Langkah ya. Pokemon langkah. Rap. Kayaknya udah di stop deh sama kak Isman. Udah di. Ah udah lah gak usah nonton. Gue mulu aja. Tapi udah biasa lah. Obrolan ini mah udah biasa. Jadi sepanjang perjalanan pun. Kalau gue ngantar kak Isman ke mana. Ke travel. Kan kalau temennya biasanya liat konten. Anak komika tuh liat. Dia tuh yang nyari gitu. Nah udah tuh dan sebelah sana. Sampai sekarang masih. Makan ilang sekarang kak Isman lagi nyari. Gak itu promo karena nyari. Gak itu promo karena nyari. Lagi nyari. Keluargan juga lagi nyari. Isman juga sama. Dimana Isman. Tapi menurut gue. Ya kesenangan orang kan beda-beda ya. Jangan diganggu lah. Jangan diganggu. Kita kasihin duit kali. Mungkin. Mungkin. Isman kan sempat jadi developer game. Sempat kerja. Untuk nge-develop game. Di perusahaan ini baru-baru. Baru-baru ini. Jadi memang. Mungkin dia main game untuk cari inspirasi kan. Dan Pokemon di Indonesia mau bikin. Isman tuh namanya bukan Pokemon. Tapi Pokemon. Pokegas. 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 Amu pilih. Pokegas. Pokegas. Nyarinya gini. Eh ada ya hostnya loh. Di bengkel. Gak ganda kan di interview juga kan. Tiba-tiba datang kan. Bagus kan angganya kan. Mayan. Buat pilih nih. Nih. Arief apa lagi? Sebut nama siapa mau siapa? Eee. Yang ada disini dulu lah. Eee. Reno Reno. 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 Faktanya tidak mau menikah. Faktanya tidak mau menikah. Iya dia orang yang berprinsip tidak mau menikah. Iya. Coba dong jelasin. Dia memang. Udah. Udah mikir kayaknya gue. Rada. Lama deh. Atau mungkin gak akan nikah. Kan dia boleh cangkok kan. Dia boleh cangkok kan. Tapi dia punya pacar kan sih. Gak boleh gosip kan. Orang gue gak bilang iya kan. Gue bilang cangkok kan. Siapa yang bilang. Enggak. Dia tuh kayak. Maksudnya ketakutan. Kalo menikah itu. Kenyamanan hidup dia. Kayak gitu. Pemikiran kayak gitu. Terus ngeliat. Teman-teman juga. Berantakan. Gak. Gak. Di improvindo juga ada. Jadi buat. Aman nih kalian teman-teman kayak gini. Ini katanya. Hahaha. Tapi dia punya pacar. Gai dia gay. Hahaha. Hahaha. Luang. Gai dia gay. Hahaha. Aduh. 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 Hahaha. Hahaha. Tapi selama di dalam. Aman kan. Waktu itu. Gak tau kalian berubah setelah di dalam. Hahaha. Berarti benar fakta itu. Dia tidak mau menikah ya. Benar. Benar. Mungkin pada saat ini ya. Iya. Belum tau sebenar kedepannya. Ya. Oke. Gak tau sih kedepannya. Cuman dia gak nargetin. Tahun ini. Tahun ini tuh gak. Gak. Dia masih ngincar istri-istri orang. Hahaha. Hahaha. Tapi dia itu sangat. Berguna sekali. Untuk. Di sebuah. Inilah grup gitu ya. Karena dia mendengkati klien bagus gitu. Dia bisa dengan caranya dia. Iya. Siapa nih. Cewek-cewek yang bisa dideketin. Iya. Ini yang bagus lah. Manajernya Improvindo tuh sekarang Reno. Reno. Sekarang Reno. Reno yang ngurusin. Iya. Ngurus komunitas juga Reno. Karena ngubungin aku juga. Iya. 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 Iya maksudnya. Dari segi face nya juga. Cocok. Iya betul. Iya. Yang paling available tuh Reno kan. Iya. Ditanya-tanya gitu. Kosong. Kosong. Nok. Kapan ada jadwal ini. Gak ada kosong semua nih. Hahaha. Siapa lagi. Siapa lagi. Moh Siddiq. Kamu. Faktanya adalah kalau bikin bisnis tuh. Selalu. Gak finish gitu. Iya. Gitu lebih. Halusnya gitu gak sih. Gak. Kan ada itu tuh. Ada apa sih namanya. Ketawa. Ketawa kan. Udah gak ada. Udah gak ada. Gak ada juga. Oh tau udah gak ada. Kunci tidak ada. Itu benar berarti. Iya. Ya beberapa kali lah. Mau punya beberapa sempet punya beberapa bisnis. Terus. Ya ada-ada aja lah. Mungkin dia tidak cocok untuk jadi seorang bisnismen kali ya. Iya. Itu aja sih. Dia punya. Dulu. Punya majalah. Punya majalah dulu. Majalah dulu. Majalah anak SMA. Anak SMA. Terkenal. Di Bandung. Hmm. Cuman gak lama. Terus dia punya usaha apa. Gak lama. Tapi ya. Gak pernah patah semangat. Terus aja dia coba. Hmm. Food vlogger belum coba kali. Food vlogger. Food vlogger. Food vlogger. Tapi Kang Mo tuh yang suka makan. Ya. Mas gimana mas? Maksudnya. Mau makannya sebanyak itu. Kang Mo. Enggak maksudnya. Dulu ya. Kan sekarang dia lagi jaga banget kan. Iya. Udah turun. Dulu itu sempet ada kejadian gini. Kang Mo tidur. Gue sekamar gitu kan. Gak mau bangunin Kang Mo. Jadi gue harus hati-hati pergerakan semua. Harus hati-hati tidak berbunyi. Mau buka makanan yang dari toples gitu kan. Bunyi kalau dikerk gitu. Gue yang. Itu sangat pelan sekali. Gitu kebukanya. Mo langsung gini. Apaan tuh? Cepat responnya. Cepat responnya cepat sekali. Cepat responnya. Dulu ya. Dulu. Tapi sekarang lagi jaga badan. Jaga. Diet apa sih namanya? Lupa dia. Diet apa ya dia? Dia diet yang. Makannya tuh banyak sebenernya. Oh ini. Intermittent. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Jendelanya kan. Jendelanya. Sekali dia makan banyak. Ada pintunya. Ada ataknya. Eh rumah dong. Gue tuh kadang gitu ya. Kalo dia jendela makan gitu. Jendela tai. Nah fakta nih. Lanjut. Kang Denny. Kang Denny. Kang Denny. Kang Denny terakhir. Paling banyak lah. Kang Denny orangnya tuh jorok ternyata. Dia jorok. Mahal jorok. Cuka pake baju orang. Bener. Ya. Baju urin. Kalo baju orang. Kalo baju orang. Kalo baju orang. Kalo baju orang sebenernya ga pingin ngambil dia. Diambil. Dipakai kan. Dipakai kan. Dipakai kan. Dipakai kan. Sengaja dipakai kan kalo dia. Emang jorok gimana Kang Denny orangnya? Jorok. Jorok. Gua mah ga ngerasa soalnya. Ya iyalah. Orang lu yang geletak. Yang bersih kan gua. Gua kan tinggal sama dia. Di apartemen sempet kan berapa? 2 tahun. Dari kita bertiga yang paling berantakan emang dia nih. Ih. Eh dan ini Kidaus nih luar biasa emang. Bener. Terus. Bisa dia pulang nih. Pulang set. Buka celana. Buka baju. Tiduran. Ini digeletakin sambil jalan nih. Jadi kayak. Sat, 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 sat. Itu semua barang-barangnya. Digeletakin aja. Ya kan orang biar tau. Gua dimana ya gitu. Jadi oh ini. Kelianan. Gak usah jejak. Maksud lu mau ninggalin jejak. Gak ada apa-apa kan. Oh tau. McDani kemana gitu. Kayak babi hutan. Gak ada ya. Gak ada susah. Gila makan lu. Wah makan. Puntung rokok. Lu waktu tinggal bareng tuh. Baju gua tuh sering banget dipake sama dia. Main pake aja. Lu tau gak. Lu pasti punya momen dimana. Hari ini gua mau kesini. Ah baju gua yang ini. Ada kan. Iya ya. Gua kayak. Wah hari ini mau kerja nih. Buka set. Mana baju gua ya. Kata gua. Gak ada. Dan anjing dipake. Udah dipake sama dia. Lengkap dengan belt dan cerita panjang. Gak ngomong. Gak ngomong. Gimana merasa bodo amat gitu. Gak bodo amat sih. Karena merasa satu lemari satu pakaian yang sama. Jadi ya udah pake-pake aja. Gak ada gua gitu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Mentang-mentang selama hari sama. Berarti. Oh ini punya sebuah semua ya. Gak ada. Gak ada. Karena gua selalu punya prinsip yang. Gua dipake sama siapapun terserah gitu. Jadi gua pake. Punya orang lain gak. Gak apa-apa. Gak apa-apa harusnya dong. Gak apa-apa harusnya dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Kan pengaruh narkoba. Itu ngaruh ya dengan. Gak sih sebenernya. Gak apa-apa sih ya. Gak apa-apa sih ya. Kenapa bener-bener gak ngaruh. Gak apa-apa sih. Emang kebiasaan. Emang nyalahin aja itu man. Nyalahin aja sama dia. Nih ngaruh narkoba nih. Gak apa-apa 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 nih. Tapi sekarang udah gak begitu lagi kan. Alhamdulillah. Udah rapi sekarang. Terakhir pake baju istri sih. Beneran celana pendek. Oh beneran. Dia nyari apa celana pendek. Yang ini. Gak tau enak aja. Tapi lu kangen gak sih. Dengan blazer lu. Dan topi. Oh iya. Kangen itu. Itu kan khas banget. Ciri khas banget ya. Iya pake kupluk terus pake shawl gitu kan dulu. Itu lebih lama lagi tuh. Oh iya bener. Pake kupluk. Shawl. Iya pake shawl bener pake shawl dulu. Iya. Lu lebih parah lagi. Beneran kayak kakek-kakek dulu dia. Lebih kakek-kakek dulu ya. Iya kan. Pake shawl. Pake kupluk lu. Itu khasnya dia kan. Blazer. Sok keren aja dulu. Ngerasa keren aja. Ngerasa keren aja. Ngerasa keren aja. Hahaha. 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 Orang kira ntar ngincar gue di podcast tuh. Gitu. Bibirnya, bibirnya. Hahaha. Diliat-liat kayaknya Kang Dari masih deh. Di komen pasti gitu. Hahaha. Kemarin main bola aja kan jadi coach gitu lah. Cerita jadi coach gitu. Sangka masuk. Masih makin nih masih makin nih. Gue yang teriak. Lo cek bro masih nyabu deh. Hancur terus gak berhenti-berhenti nih. Hahaha. Emang dasarnya gue mah gitu. Iya iya iya. Menyenangkan orangnya. Dani tuh gak bisa ngeliat ada mic. Ada mic kosong, naik panggung, ngambil mic bisa ada nih mah. Dimanapun tempatnya, kondisi apapun. Gas. Iya Kang ya. Parah. Parah. Senang aja kayaknya gitu. Kalo ada mic Mohede gimana? Meninggal. Udah gak ada. Berdoa. Biasa aja. Udah berdoa sih. Kalo saya ambil mic Mohede saya Tuhan mas. Ya ambil. Ditanya siapa Tuhanmu? Salah nih. Lanjut Arief. Kang Denny pernah ketinggalan pesawat di Makassar atau Menado kalau gak salah. Iya itu. Oh sama gue. Sama gue. Anjing inget gue. Sama gue. Betul sekali. Kamu parah itu. Jadi waktu itu gue. KFC. KFC. Wira Nagara. Babe Cabita. Ya. Manado. Manado. Pesawatnya susah lagi ya. Hah? Pesawatnya susah lagi. Sebenernya gampang. Tinggal berlangkat aja. Ada tiketnya. Masalah jam. Itu masalah jam ya. Itu ketinggalan. Dan itu yang keberapa kali lu? Sekali itu terakhir. Pertama kali ketinggalan pesawat itu. Gara-gara semalamnya? Enggak. Semalamnya itu sama Diki ngomongin konten. Kreatif. Sama Diki Divi kan. Konten besar tuh ngomongin sama Diki Divi. Ngomongin. Ditu lah. 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 Sampai udah. Pura-puranya tuh. Gua udah datang ke bandara gitu. Cuman kayak dipersulit kayak gitu kan ngomongnya. Padahal emang enggak. Gua tuh ngerasa berdosa banget gitu. Ketiduran? Hah? Ketiduran kayaknya sih lupa. Ketiduran ya? Iya ketiduran dong. Pasti. Iya. Atau lu emang? Enggak. Rencana kan. Gak tidur kan. Bagus nih barang gitu. Taunya yang em. Barang jelek anjing. Tidur. Lu barangnya jelek bisa tidur kan? Bisa. Bisa. Jadi cuman ngegas sedikit aja. Bek. Gitu. Nah ini seset seset. Bek gitu. Tidur. Tiduran. Bangun bangun. Udah telat 2 jam. Iya lah. Orang. Gak bisa diganti jam kan. Gua nonton. Gak bisa dong. Gua masih inget lagi mas Boim itu. Anjing gak mau undang lagi nih orang. Tidur. Dondang lagi kan? Iya. Dondang sekali. Kan emang gak ada orang. Siapa lagi? Dhani gak apa-apa. Dhani. Parah. 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 Lagi barang bagus nih. Aguh yang bagus akhirnya. Bisa G embut. Aduh biavant wis. Oke lanjut. Angdika. Kankai Dika. Fakta kankai Dika katanya benci Kemal. Gak bug. Betul. Betul. Langsung kasih judul. Hahaha. Jaga. Betul gak baksanya tuh? Bukan benci gua. Sebel. Kalo coba lo ga sampe nge-blog, ga sampe... Ga ga ga, sekarang udah biasa aja Nge-blok? Emang sempet blok-blokan? Nah, jadi blok-blokan mah engga, Dan Akhirnya, gua ngeliat ada Kang Dika kesel sama orang Gua ga nge-blok, tapi udah ga follow-follow Gua ga nge-follow Kemal sekarang Oh, ga follow-follow Social media apapun? Social media, iya Mungkin saking sayangnya lo sama Kemal lukan Kan pernah ada project bareng, kan? Sama podcast hancur kan? Empat tahun, abis itu dia mundur, terus Gua ada beberapa hal yang menurut gua Ga sesuai lah Alasan dia mundur? Alasan dia mundur, terus yaudah Ya tapi gua masih terima dia cabut, gapapa Cuman alasannya aja Alasannya ga gua terima Terus abis itu ada satu masalah Terus Kemal keluar dari situ Kemal keluar pelepetan oli Dari tadi gua Dari tadi gua Amma busa dikit disini Itu Isman Dianjur Kang Isman Dianjur Kang Isman Dianjur Kang Isman Iya menurut kita tadi Dari si Bukan 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 Dia memang mundur dari podcast hancur aja Kan ada isunya dia dipecat Iya banyak yang bilang kan Padahal ga Dia ngundurin diri kok Dia bilang sama kita Cuman Setelah itunya Gua ada hal yang Menurut gua Kurang menyenangkan Iya kenapa lu harus kayak gitu Itu aja Jadinya Gua kan temenan sama dia dari 2012 Iya lah disuci 2 Iya suci 2 Sekamar sama dia Barang sama dia udah lama gitu Jadi kayak awalnya dari profesionalitas Jadi personal Awalnya karena kerjaan Karena apa Lama-lama Wah jadi personal nih Ga sukanya Ya udah Mendingan kita sekarang Gua ga Makanya gua benci sih engga Tapi Ya kenal sama Kemal kenal Tapi udah kayaknya kalo berteman Ya kenal aja Oh Nah kenal Wanita lah Biasanya biasa lah Tapi kayaknya Ada yang membekas banget kayaknya Sampai lu terluka sejauh ini Pernah diewe kan lu Aku pernah ditempong dari mereka Kontol Arab kan Bro sejauh ini Kejara setoran kayaknya LPM tertinggi apa Tetap aja di lu Lingan banget pekerjaan gua Baru ini juga berdua tamunya kan Baru ini nih Baru ini nih Iya Ada satu, dua, tiga, empat, lima Clip on Lima clip on Jadi lebih sewanya duitnya Makasih lo atas info nya kan Baru kali kita aslinya ada berapa? Empat Baru kali ini kita ngerasa kita jadi bintang tamu Udah beban ga? Udah beban Udah beban Udah beban Jawab dulu Bom bekas kenapa? Ini penting aja Bagus ya Pertanyaan gua tuh bagus banget Orang-orang pengen tau juga kan Iya Susah banget Karena pertemanannya kalo gua ngeliat Lama banget gitu Bareng-bareng Tiba-tiba Pecah tuh pasti ada yang berbekas banget Karena di sosmed juga ada yang disampaikan Kayaknya ga gitu deh Gitu Katanya ini juga mau dijelaskan juga di acara improvindo kan? Gitu Ya jawabannya nanti ada konser 25 Mei nanti 22 Mei Tang dika akan menjelaskan Semua permasalahannya dengan half fun dan puns yang kuat sekali. Wah jadi beban. Jadi tanpa beban saya juga dong. Itu sama dong. Tapi ini juga, gini gue pikir ngelurusin aja. Jadi banyak yang pada bilang, wah lu akhirnya berantem sama Kemal. Enggak juga. Gue berantemnya memang, akhirnya personal gue pernah ngomong sama Kemal gitu. Tapi abis itu yaudah, gue biasa aja. Biasa-biasa doang. Enggak yang gimana-gimana amat ya. Tapi beneran sempat nge-block? Sempat-sempet. Karena saking emosinya? Iya lah. Terus lepas blocknya. Tapi gak follow. Iya. Tapi liat-liat sesekali yaudah. Tiba-tiba pingin rindu. Rindu Kemal. Rindu Kemal. Rindu gitu. Pingin tau update gitu. Sampai deg-gegan gitu yang... Nonton bertahan di industria. Nonton bertahan di industria. Apa masih bertahan ya? Panjir, panjir. Oh masih gitu. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Itu dikit-dikit ngomong tapi sakit. Sakit hati banget ini. Kesannya jadinya Bang Kemal tuh sebelah menurut Kang Dika doang di antara podcast Ancu. Oh. Sama yang lain-lain aman berarti. Aman, aman. Karena gue doang kan yang ngomong kayak gini gitu yang sering... Bahas-bahasnya. Bahas-bahasnya kayak gini. Karena gue sedeket itu kan sama Kemal. Sebenernya yang paling lama gue temenan kan sama Kemal. Sama Kemal. Jadi... Gue pertama kali tahun 2015 dapet Smart TV. Harganya berapa om ini? Smart TV waktu itu harganya masih 7 jutaan. Dapet 1,3 jutaan. Wih... Itu pun dianterin ke apartemen. Wih... Anjir Cibode di antarin ya. Bro... Gak ada anjir. 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 Ya namanya statement kan kita goreng-goreng aja. Dia bilang, Srim, selain press dan coki, Siapa partner yang paling menyenangkan? Kan gitu. Siapa ya? Gak ada. Kan aku cuma nomor 2 aja. Anjir. Arif gak disebut. Gue bilang, Oh Arif gak masuk berarti ya? Loh, kan itu temen bro. Bukan partner. Anjir. Gak ada 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 anjir. Lu pengennya dianggar partner juga. Gak temen tuh. Gak temen. Temen kan ini ngepanduit. Lebih tinggi loh. Loh dari partner, 6. Korh harus sakit hati sih? Pengen kan dianggap temen. Karena kan temen, dia kenapa? Oke apanya? Nah, kan? Oh jangan, lu badass uwagę real וever. Lu gara-gara liat, maslin. Iya. Arif, jangan biarkan ada sedikit Jerda. Disini banyak banget halapan sih. Aichi. Tagus jembalin lite. Nah, ini? Siap nyudul nih. tapi sakit pas lu di denger kata itu sakit jadi selamain lu bikin konten bagus pembuktian aja sama muslim bahwa gua juga bisa jadi partner gitu sekarang udah aman lah ya kemarin kita ini ketemuan janjian kan muslim main ke rumah ayo sini gitu cuman aku ini ketinggal left ya gitu ya kan udah bilang kan aku bilang dia jaga beras ih cok sini cok waduh aku mau dijanjiin sama muslim nih gitu terus jadinya kita sempet kesitu enggak sempet tapi kita epok gitu lah teman teman harus saring ngerti lah teman lanjut terakhir nih pakai terakhir Kang Dika Kang Dika ini pernah pacaran sama mantannya road manager close head Bob Melodika Bob Melodika oke 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 apa kabar Bob kan saya konteksnya konteksnya dia kan udah putus juga oh dia udah putus udah putus terus aja sama gua bukan di tikung enggak sama mantan gua itu terus tiba tiba ada di depan ada Bob terus mau apel dia iya enggak dateng juga sama-sama dateng deh iya dateng aneh banget ini rasanya ya gitu sebelumnya gua udah kenal sama Bob kan jadi udah kayak teman iya kenal kayak aku sama muslim enggak beda beda enggak bentar yang dulu apa yang sekarang kenal lah ya iya kenal gua udah kenal jadinya anjing udah Bob lagi dia masuk terus gini biasanya kalo kita ketemu nih kayak iya 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 enggak gua gitu gue enggak dia kayak gitu gue juga gitu sama udah sempet ramit bertiga disitu ngapain dateng lah dia dia di luar tapi dia nya di luar gue di dalam cuman gua kan tau kayak dia gua sempet nyapa aja keluar waaah ganti ya dia disini udah belum dik nah emang menit lagi sambil latihan dia kering kerontak iya 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 i Frank Close. Apa sih? Apa sih? Frank Close. Eh om. Gue masih konten-kontenkan sama om Bobnya. Udah enggak. Makanya pas tau si Bob ternyata roadman, gue nanti mau lah ngobrol-ngobrol lagi. Udah lama banget gue. Eh, sebenernya mau. Ngomongin masa lalu ya. Foto dulu. Foto dulu. Ini nih, gitu ya. Pernah ngambutnya sama orang ini. Mungkin kenapa si Bob marah? Karena mungkin bagi dia mah masih pacaran kali, dik. Lu aja ngerasa udah mantan aja. Kok parah lu dik. Ya enggak. Yang katanya ceweknya udah enggak. Udah lama banget ini ya kali? Iya, udah lama. Si Aldi juga ngomong gitu. Si Aldi juga sama, ngomong gitu. 2000 berapa itu ya? 2006. Masih di close head dia? Dia sempat keluar. Sempat keluar dari close head. Pas udah keluar dari close head. Pas udah keluar. 2008-an. Ah iya. 2007-2008 lah. Segituan. Berarti kalau masih di close head, close head nggak akan dipadari? Gak libet sih. Gak tanya kita masih ngerti. Mana-mana-mana. Emang sedih sih. Emang sedih. Sebenarnya harus dibahas aku aja ya gini. Emang masih sedih sih kalau dianggap temen doang. Berat banget. Terlalu berat banget. Tapi itu dulu ya, sudah lama sekali. Waktu masih tinggal di Bandung, Kang? Masih di Bandung. Masih penyiar ya? Masih siaran gua. Di mana waktu itu? Masih siarannya? Siarannya di OS. Di OS waktu itu. Gua di Bandung siarannya cuma satu soalnya. Oh gak pernah. Gak pernah. Kenapa? Gak ada tawaran dari luar? Gak ada. Atau emang dedikasinya aja sesenang sama radio itu. Betul. Kan radio gede juga. Jadi kalau tawaran di tempat lain ya harus lebih gede juga. Masih turun ya kalau misal di lain? Biasanya. OS-nya lumayan. Nomor satu dulu sering nomor satu. Bukan dong empat radio terbaik menurut lu di Bandung. Bandung. OS Ardan. OS Ardan. OS Ardan. 99ers? Udah gak ada, 99ers dan. Oh jaman lu udah gak ada ya? Oh jaman gua. Ini jaman gua apa sekarang? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Sampai sekarang mah OS Ardan ya? Oh iya OS Ardan. Dua siapa? Dua, dua. Cuman dua sekarang, OS Ardan ya? OS Ardan, Ardan, OS Ardan. Sushi FM. Padahal. Penyiar lu ini. Penyiar senior, gokil. Susi namanya Susi. Iya. Terus produsernya dinikahin sama dia tuh. Emang penyiar mah pada gitu ya? Penyiar mah ya. Kan lu juga penyiar aja. Iya sama dulu juga. Tapi dimana sih Ren? Apa? Dulu? Eh Kang Dhani ya. MGT dulu. Oh MGT Radio. Ya tidak termasuk dalam 5 besar lah. MGT tuh masih satu grup sama Sushi FM itu Kang Dhani. Sushi FM? Bosnya Pak Budi. Sushi FM, El Gangga FM. El Mitra FM. El Mitra FM. Oh sama. Oh satu ini ya. Sama El Loco Gonzalez kan. Bukan. 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 Beda, beda. Ada yang semua tuh? El Gangga. El Loco itu talent doang. Talent. Talent. Pak Anwar kan? Eh pas siapa? Anwar B.A.B. Bukan. Mas. Budi, Budi. Nama anaknya tuh Budi. Budi Daltor. Bukan. Teman-teman jangan lupa beli tiket Improving doang. Jadi ngobrol ngapur. Ngobrol ngapur ya. Berarti kan Improving doang itu nanti di Bandung pakai bahasa Sunda? Enggak. Enggak. Bahasa Inggris. Biasanya kan gitu. Kalau main di kampungnya kan biasanya pasti akan. Tidak akan dipaksa. Maksudnya tidak akan dipastikan ngomong apapun terserah. Oh terserah ya. Keluarnya apa gitu. Namanya juga Improv. Oke. Dan ini akan ada digital downloadnya? Belum. Bukan digital download ya? Ada, ada. Ada di Comica. Ada di Comica. Digital download. Lebih ke streaming ya. Streamingnya di Comica.id. Kita udah cobain games. Boleh dong. Sekali dong sebenernya. Boleh main ini aja ya main-main. Mumpan tarik. Mumpan tarik ya tau kan. Mumpan tarik ya. Mumpan tarik aja. Mumpan tarik tuh kayak. Kita kasih setupnya. Nanti tinggal kasih punchline aja. Ini setupnya kita kasih nih. Oh gitu. Setupnya dikasih. Lalu tinggal ngasih punchline dulu. Gitu. Gampang lah. Gue kencing dulu guys ya. Jangan cabut lo. Lu udah mau nge-geser lagi. Gue tau tau tau. Ya Allah. Eh lu cabut yang nonton. Bilang pas. Bilang. Kita butuh lu nya malah disini. Ayo kita gaskan. Punchline ini bisa act out gak? Boleh. Boleh. Setup punchline. Bukan ya. Mumpan tarik. Oke yang pertama. Kita coba ini aja deh. Pengumuman di neraka. Yang tidak lazim lah. Emang ada gitu. Pengumuman di neraka juga gak ada ya. Pengumuman di neraka yang aneh aja lah. Pengumuman di neraka. Yang aneh. Entah. Lu pengarahnya boleh gak ke agama. Iya. Gak ke neraka aja. Enggak. Kan ini gak agama. Maksudnya secara global aja. Secara global. Bener deh. Meneraka secara global. Banyak. Ini di bumi. Planet lain lah. Neraka di Pluto. Neraka di Pluto. Neraka di Pluto. Oke makluman. Contoh dulu kan kita buat contoh. Contoh kayak gini. Misalnya yang. Ya sebenernya gak ada juga ya pengumuman di neraka. Tapi kita coba. Kita cobain gitu dia ada. Dia yang milihin. Dia milihin. Dia lempar. Terus dia mikir. Salah sih kayaknya milih. Pengumuman di neraka nih ya pengumuman. Oke. Tung. 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 Bagi pemilik kendaraan. Nomor plat B. 180. Tolong dipindahkan. Harusnya di neraka. Kenapa di surga. Kayak gitu. Kayak gitu contohnya ya. Tung. 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 Buat. Buat Bapak Hamid. Saya minta maaf. Harusnya hari ini bukan kepala anda yang dipenggal. Tamam shake. HBUMU 1. Ia. Ia. Hilang dong dari kami. Nggomong dong. Udah 70 tahun ini. Nggak ada ngomong. Lah udah ngomong. Yuk hari ini. Makasih pikir. Masih pikir. Tung. 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 Ya terakhir. Pintu neraka telah di buka. Harap antri. Mas-mas jangan kesitu mas, tolong itu pintu bioskop Jadi menurut lu bioskop itu masuk ke neraka gitu Kan salah Dhani Bukan gitu Patok lupa lalu Tung 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 Buat penghuniin neraka ini informasi penting yang wajib kalian ketahui Hayu ting ting nikah lagi Sampai ke neraka ya berita Tidak lazim Itu tidak lazim Akhirnya Tidak lazim Itu aneh Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan jadi sadi Kita sambut headliner kita Tung 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 Minggu depan neraka mengadakan konser Tidak lazim Tidak lazim Mas ada konser Mas ada konser Ada Elvis Presley Michael Jackson Kurt Cobain Ragingnya pake I.O siapa-apa I.O yang banding korupsinya Tidak lazim Gua sih tadi sebenernya pas udah orang udah ketepuk tangan gua Gua si Tidak lazim Tidak lazim Tadi udah bagus dan gitu Ya sebutin sama gue Udah bagus tadi udah close Ya kira-kira akan begitu lah ya Kira-kira akan main sepanjang berapa menit kira-kira Dua jam Oh dua jam Dan kita ngelibatin yang nonton juga gitu Emang kan ini kan namanya game improv Kita tuh malah lebih perlu ada Improvisasi nya dari situ kan Ya 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 Kita nanti minta pendapat dari lu Lu kita mau mainin apa Ntar minta temanya dari kalian gitu-gitu Supaya memang ini improv Oke Dua jam tuh berapa permainan kira-kira yang pengen Dua jam tuh berapa permainan kira-kira yang pengen Mas masih banyak banget mas 8 sampai 10 8 sampai 10 game Dan insya Allah akan ngakak sampe 2 jam lah Amin 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 Dan katanya kalo bisa pegangan terus di bangkunya ya Betul Karena tsunami-sunami tawa Kan diikat gini nih Takutnya kan mukul-mukul teman Hahaha Gini diikat gitu Teman baju lagi Hahaha 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 Tapi malah jadi stres Gak bisa Gak bisa mukul Gak bisa Gini Gini Oh iya kaki juga Kalau kaki Jadi memang nanti kita sediain bangku Dan juga ada gembok di sini ya Borgol Di kaki ya Di Borgol semua Sama baju RSD ya Hahaha Hahaha Terlalu banyak propertinya ya Lebih mahal bikin itunya tuh Untuk Rp150 ya Tegung tangan Tegung tangan buat hari ini teman-teman Seru sekali Seru sekali Seru sekali Pergi restoran kali ini Sekali lagi teman-teman Jangan lupa beli tiketnya di ticscomika.id Jadi teman-teman bisa beli tiketnya disitu harganya cuma Rp150.000 Buat teman-teman yang mau nonton streaming juga bisa? Bisa Bisa Jadi banyak banget pintunya ya teman-teman jendelanya Hahaha Beda 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 Oke Terima kasih Ini aja Untuk yang di streaming tuh Pasti banyak yang di ini lah Dipotong Dipotong Iya Untuk live kita ngomongin semua politik Kita ngomongin Betul Karena menurut gue nonton stand up Ataupun kayak improv indo Sebuah pertunjukan tuh lebih nikmat live teman-teman Tidak ada kenikmatan selain live menurut gue Kalian nonton di Youtube ini pasti banyak yang kita jaga Di situ Kang dan Sudahlah Apa-apa? Dapet FDC Dapet FDC 150 itu dapet FDC FDC itu apa? Makan-makan Apa? Dapet makan Dapet makan dan minum Dapet makan dan minum Sama este manis Jadi Jadi dapet nasi asu dan juga Nasi katsu Itu dia Nasi katsu dan juga este manis Itu dia Terima kasih teman-teman semua Terima kasih Pras juga Terima kasih Pras juga Terima kasih Pras Sehat-sehat selalu Sukses buat tournya Crosshead sukses Sama-sama Arief sukses Pendekatan sama muslim lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih